Ketika kursus IELTS, setiap latihan listening itu nilai saya berkisar 5,5. Kadang 5, paling tinggi 6. Sementara itu, saya punya teman kursus nilainya itu paling rendah 7,0. Biasanya 8, bisa sampai 8,5. Apa yang salah dengan saya? Saya dengan teman saya satu kursus, satu asrama. Latar belakang saya bukan bahasa Inggris, dia pun demikian. Kita juga diajar oleh guru yang sama, terus saya pun praktekkan tips-tips yang diajarkan oleh guru kami. Tapi setiap kita latihan bersama, prediction, saya dapatnya 6,5, dia dapat 7 sampai 8,5. Jadi, ada yang salah. Akhirnya, saya tanya teman saya bagaimana strategi dia dalam mengerjakan soal-soal listening IELTS. Saya tanya, bro, bagaimana cara kamu menjawab soal-soal listening IELTS? Teman saya ini pun menjawab, yang jawabannya sama dengan apa yang saya lakukan. Misalnya, menggaris bawahi soal, memprediksi apa pertanyaan, dan sebagainya. Karena itu yang memang diajarkan oleh guru kita di tempat kursus. Saya pun bilang, bro, tapi saya sudah praktekkan apa yang kamu bilang tadi. Kok saya masih 5,5? Setelah berpikir sejenak, dia bilang bahwa saya selalu mendengar audio berbahasa Inggris. Pantasan, di telinganya selalu ada headset. Jadi, kalau kita di kelas sama teman-teman, berkumpul, ngobrol, di telinganya itu tetap ada headset. Ternyata, dia tetap listening, dia tetap mendengarkan audio berbahasa Inggris. Aha, ini yang membedakan dia dengan saya. Saya cuma belajar strategi mengerjakan soal. Sedangkan teman saya memang membiasakan mendengarkan audio bahasa Inggris. Saya pun praktekkan apa yang teman saya lakukan ini. Saya tiap hari minimal 1 jam mendengarkan audio berbahasa Inggris. Sampai kadang ketiduran. Dan ternyata ini berhasil. Artinya apa? Belajar listening itu memang harus dipahami apa yang kita dengarkan. Tidak cukup mengetahui tips-tips menjawab soal tersebut. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.